Intro Shalom surah yang dikasih Tuhan Topik kita hari ini adalah berjalan dalam tuntunan roh Untuk itu kita akan tunduk kepala kita berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang ada dalam surga, Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Bapak segala roh kiranya Tuhan, ya roh kudusmu memimpin kami, menuntun kami Tuhan menerangi hati kami, supaya kami boleh berjalan di jalan yang Tuhan mau Supaya Tuhan hidup kami boleh dijaga dan dirindungi oleh Tuhan Boleh menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan Kiranya Tuhan kau mengampuni segala dosa salah mereka Bahkan yang sakit juga Tuhan kiranya kau memberikan pemulihan, kesembuhan Dan kau memberkati mereka semuanya Memberikan Tuhan dalam pergumulan mereka Yaitu kemenangan Dan mereka menemukan jawaban daripada Tuhan Kiranya Tuhan kau menolong mereka memberikan hikmat marifat Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah mengucap syukur dan berdoa Haleluya, Amen Nah topik berjalan dalam tuntunan roh Kita akan lihat dulu dalam perjanjian lama Yaitu keluaran 14 ayat 24 Dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu Kalau kita melihat teks ini Kita harus melihat secara keseluruhan kisahnya Yaitu ketika Musa membawa bangsa ini keluar Dari Mesir Dan kemudian berjalan Sesuai dengan tuntunan Tuhan Yaitu pimpinan tiang awan tiang api Yaitu Tuhan ada di dalam tiang awan tiang api itu Untuk mereka berjalan sesuai dengan tuntunan dari tiang awan tiang api Sehingga akhirnya mereka kemudian berjalan di tepi laut Dan akhirnya saat itu Musa ada di belakang yaitu Firaun Nah kemudian Tuhan mulai membuka laut itu dan membelah menjadi dua Tiang awan itu memberikan semuanya Supaya laut itu terbelah menjadi dua Kemudian bangsa Israel berjalan melewati Laut yang sudah dikeringkan Laut yang sudah terbelah oleh kuasa Tuhan Kemudian di belakangnya itu pasukan Mesir Yaitu orang Firaun Tentara-tentara pilihan Dengan kereta kuda dengan kekuatan yang besar Dia turun juga melewati laut yang sudah dikeringkan itu Namun kemudian tiang awan itu Saudara mulai pindah ke belakang Supaya memisahkan antara orang Israel yang di depan Dengan orang-orang Mesir yang di belakangnya Dan tiang awan itu kemudian mengacau balokan Orang-orang Mesir dan tentaranya Sehingga roda mereka ketika melewati laut yang kering itu Kemudian mereka mulai kesulitan Karena saudara mereka kesulitan-kesulitan Sedangkan orang Israel berjalan dengan enaknya Dengan tenangnya sampai keluar dari laut Baru kemudian saat itulah Tuhan menutup kembali laut itu Sehingga orang-orang Mesir Firaun itu terbenam di dalamnya Itulah tuntunan Tuhan Kemudian tiang awan ini menonton mereka di padang gurun Sehingga boleh dikatakan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir Itu Tuhan telah menonton Melalui tiang awan dan tiang api Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Keluaran 40 ayat 36 sampai 38 Apabila awan yaitu tiang awan itu naik Dari atas kema suci Berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkema 37 Tetapi jika awan itu tidak naik Maka mereka pun tidak berangkat Sampai hari awan itu naik Sebab awan Tuhan itu ada di atas kema suci pada siang hari Dan pada malam hari ada api di dalamnya Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkema Jadi selama 40 tahun Bangsa Israel ada di padang gurun dipelihara oleh Tuhan Dan dipempen oleh Tuhan Melalui tiang awan dan tiang api Tiang awan ketika siang hari Supaya mereka tidak kepanasan karena ada di padang gurun Menjadi tiang api di malam hari Yaitu supaya mereka tidak kedinginan Dan tiang awan tiang api itu timbul dari kema Tuhan Dari tempat dimana Tuhan berdiam Yaitu kema suci Sama boleh dikatakan hari ini Gereja Tuhan akan memberikan pengayuman Akan memberikan kedamaian Akan memberikan kesejukan di hati kita yang galau Dan memberikan kepada kita semangat Saudara ketika kita mulai potos asa dan lemah Itu namanya tiang awan tiang api menonton mereka Ketika tiang awan itu bergerak Mereka langsung membereskan kemanya Dan mengikuti tiang awan itu berjalan Sampai dimana tiang itu berhenti Mereka kembali berhenti disitu berkema Berapa lama tiang awan itu ada disana Mereka berapa lama juga sama Ketika tiang awan itu bergerak Mereka juga ikut bergerak Demikian tiang awan tiang api memimpin mereka Sampai kemudian mereka melewati kurun Dan mereka masuk ke tanah kanaan Disitulah kemudian tiang awan tiang api Sudah tidak lagi ada Namun roh Allah menyertai mereka Itu perjanjian lama saudara Namun perjanjian lama juga di zaman Musa Itu kemudian juga diakhiri Bukan hanya tiang awan tiang api Di Israel di gurun maupun di tempat yang supur Namun disitu adalah penyertaan Tuhan Sehingga dalam peperangan Tembok Yeriko runtuh Kita melihat kemudian matahari berhenti Dan kita melihat mujizat semua Penyertaan Tuhan Yang tidak seperti tiang awan tiang api Namun Tuhan menyertai Ketika dalam perjanjian baru jelas sekali Bukan tiang awan tiang api Disebutkan Immanuel Allah peserta kita Tidak cukup Maka Firman juga menonton kita Tidak cukup Malah Allah memberikan kepada kita Roh Kudus Supaya apa? Supaya segala berkat rohani Yang paling indah di surga diberikan Yaitu Yesus Kristus Firman Yaitu Yesus sendiri Sang Firman Dan roh Kudus Dan Allah menyertai kita Itulah namanya Tritunggal Yang menyertai kita saudara Bukan malaikat Tuhan saja Tetapi namanya Tritunggal Menyertai kita Yaitu Yesus Sang Firman Roh Kudus Dan roh Allah Immanuel Menyertai kita Kita lihat dulu Firman Tuhan Yaitu di dalam kitab Markus pasal 1 Ayat 12 Segera sesudah itu roh Memimpin dia ke Padang Kurun Dia itu Yesus Sesudah itu roh Memimpin dia ke Padang Kurun Dengan ayat ini kita tahu Bahwa Yesus Sang Firman itu Yaitu Allah sendiri Tetapi juga dipimpin oleh roh Yaitu Allah sendiri Dari sini kita melihat bahwa Saudara Bawah Tritunggal itu ada Karena roh itu memimpin Yesus Kristus Sehingga dia dibawa ke Padang Kurun Dan diperhadapkan kepada Iblis Dan kemudian Yesus memenangkan Waktu digoda oleh Iblis Roh tidak ikut untuk memberi Kepada Yesus Namun roh membawa Yesus Untuk dicobai Untuk digoda Untuk di Padang Kurun Namun Yesus sendiri Yang adalah Allah juga Memenangkan juga Yaitu Gangguan atau godaan Daripada si Iblis itu Atau cobaan dari si Iblis itu Kita lihat dulu Ayat selanjutnya Yaitu Yohanes 16 E13 Tetapi Apabila ia datang Kata Yesus Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin Kamu ke dalam Seluruh kebenaran Sebab ia tidak Akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu Yang didengarnya Itulah yang akan Dikatakannya Dan ia akan Memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Saudara ini Luar biasa sekali Jadi Yesus juga Saudara Dibawa Dipimpin oleh roh kudus Ke Padang Kurun Dia yang adalah Allah Yang telah mengosongkan kealanya Sebagai manusia Dia dipimpin oleh roh kudus Oleh roh Allah Demikian juga Kita hari ini Ada roh Allah Roh kudus Memimpin kita Roh Yesus juga Menyertai kita Itu kalau di dalam Kitab Kisah Rasul 16 Dikatakan Maka roh kudus Mencegah mereka Untuk kesana Setelah itu Mereka berjalan Maka roh Yesus Juga berkata Kepada mereka Disitu kita tahu Bahwa Allah Menyertai kita Luar biasa sekali Dan kita dalam Pimpinan roh Hidup kita Jangan sampai Dipimpin oleh Hawa Napsu Hidup kita Jangan sampai Dipimpin oleh Keinginan manusia Yang durjana Yang jahat Tapi biar hidup kita Dipimpin oleh Yang namanya Roh Tuhan Yang membawa Kepada kebenaran Yaitu Firman Allah Roh kudus Akan membawa kita Kepada kebenaran Roh kudus Akan memimpin kita Kepada kebenaran Yaitu Kepada firman Allah Yaitu Kepada ajaran Ajaran Yesus Sehingga dikatakan Bahwa roh Kudus Roh penghidup Akan datang kepadamu Dan akan mengingatkan Kamu Akan apa Yang Tuhan Ajarkan Dan mengajarkan Kepada kita juga Memimpin langkah kita juga Sehingga kita tidak tersesat Sebagai anak-anak Tuhan Saudara Yang sudah diadopsi Sebagai anak Allah Kita menerima karunia Yang begitu indah Begitu besar Saudara Yaitu Kita tahu Keselamatan dari Yesus Sang firman Dan roh kudus Dan roh Allah sendiri Dalam hidup kita Sehingga hari ini Marilah Kita meninggalkan Saudara Pimpinan Pikiran kita Yang menyesatkan Pikiran-pikiran kita Yang membutakan kita Janganlah kita lagi Ditonton oleh Hawa nafsu kita Yang membuat kita Menjadi bodoh Yang membuat kita Menjadi hancur Menerima bencana Tetapi Biarlah kita Mau dipimpin oleh roh Karena roh akan Memimpin kita Kepada hidup kekal Kepada damai Sejahtera Percayalah saudara Hari ini Bahwa ada roh Allah Yang sedang memimpin kita Kalau di jaman dulu Tiang awan Tiang api Memimpinnya Jaman sekarang Bukan tiang awan Tiang api Tapi roh kudus Masuk kepada Masih-masih pribadi Supaya kita dipimpin Oleh Tuhan Masuk ke dalam rumah Tuhan Ketika kita Dalam rumah Tuhan Kita menerima Firman Allah Setelah kita Menerima firman Allah Roh kudus Menerangkan Mengajarkan Mengingatkan kita Akan apa Ajaran Yesus Setelah itu roh kudus Membawa kita Memimpin Untuk mengaplikasikan Ajaran Yesus Dan kemudian Roh kudus Akan melindungi kita Memberikan kita Juga karunia-karunia Roh kudus Memberikan kepada kita Juga buah-buah roh Bukan hanya itu Juga Yesus Kristus Menyertai kita Sampai akhir jaman Dengan kuasanya Dengan kasihnya Dan roh Allah Memberkati kita Dengan damai Sejahtera Luar biasa Saudara Kita harus bangga Menjadi orang percaya Menjadi orang Kristen Itu kita harus bangga Dan kita harus memuliakan Tuhan Dan biar diri kita Mau dipimpin oleh roh kudus Roh Allah itu sendiri Mari kita tunduk kepala Kita berdoa Ampuni kami Tuhan selama ini Kalau kami berjalan Dipimpin oleh hawa nafsu kami sendiri Kami berjalan dipimpin oleh kebodohan kami Oleh kehendak manusia Tetapi biar hari ini Biar hari ini Kami memberikan diri kami Dipimpin oleh roh Tuhan Di dalam nama Yesus Tuhan Kami berdoa untuk mereka Yang dalam perkumulan yang sakit Mari saudara Engkau yang dalam perkumulan Masalah persontan tangan Karena kesesakan Karena salah jalan Karena kelalaian Mungkin karena akibat bencana Akibat dari hawa nafsu kita Biar hari ini Tumpangan tanganmu di dadamu Biar hari ini Tuhan roh kudus Memimpin kamu Kepada kebenaran Kepada kebahagiaan Damai setera Jalan keluar Kemenangan demi kemenangan Dalam nama Yesus Kristus Engkau yang sakit Biar hari ini Roh Tuhan memimpin engkau Kepada kesembuhan Kepada pemulihan Di dalam nama Yesus Haleluya Amen Jika luaranya masih membutuhkan Pelayanan doa dan counseling Silahkan hubungi nomor yang tertera Tuhan Yesus memberkati Sepa Jika luaranya masih membutuhkan Selamat malam capture